Perjuangan yang sangat luar biasa oleh bule asal Jerman sehingga bisa dilaksanakan ritual upacara sudi wadani masuk agama Hindu Sontak membuat bahagia bule asal Jerman ini Selamat tahun sahabat, cahaya dharma dimanapun berada, sehat selalu dan dibudahkan rezeki para sahabat dimanapun berada dan masih setia steady channel cahaya dharma Sahabatku cahaya dharma yang budiman Di sini perjuangan yang sungguh luar biasa Bule asal Jerman memutuskan untuk berpindah keyakinan dan memilih keyakinan yang dianggap mampu menuntun dirinya menjadi lebih baik Yaitu kembali ke ajaran sanatana dharma agama Hindu Selamat tahun sahabat, cahaya dharma yang budiman Bule tampan bakar juna ini Berasal dari Jerman Bernama lengkap Mr. Mark Marcus Grimer Yang ulang bernama Mr. Mark Marcus Grimer Asal Jerman Sahabatku cahaya dharma yang budiman Prosesi pelaksanaan ritual upacara Sudi Wadani ini Dipasilitasi oleh PHDI Kabupaten Bangli Bertempat di Sekretariat PHDI Kabupaten Bangli Ini tepat pada tanggal 6 Mei 2022 Sahabatku upacara Sudi Wadani sekaligus dilangsungkan dengan upacara perkawinan Nah di sini Mark Marcus Grimer asal Jerman Melangsungkan prosesi upacara Sudi Wadani di kantor PHDI Kabupaten Bangli Perlu kita ketahui bersama Sudi Wadani berasal dari kata Sudi dan Wadani Sudi dari bahasa Sansekerta yang berarti penyucian Persembahan, upacara, pembersihan Sedangkan Wadani berarti perkataan atau pembicaraan Jadi Sudi Wadani adalah proses seseorang dari agama lain untuk menjadi Hindu Jadi dalam ritual upacara Sudi Wadani Itu dilaksanakan pertama karena pernikahan Dan kedua karena atas kesadaran sendiri Nah sahabatku cahaya dharma Untuk kedua jenis Sudi Wadani ini memiliki persyaratan dan proses yang hampir sama Untuk yang dikarenakan kemauan sendiri harus ada surat keterangan dari orang tua Serta dua orang saksi yang melengkapi diri dengan KTP Yang akan melangsungkan prosesi upacara Sudi Wadani Juga harus siap menandatangani surat pernyataan masuk agama Hindu Nah Apapun jalan yang ditempuh Sehingga kembali ke jalan dharma Intinya adalah Kemauan dan Tanpa paksaan dan Intervensi dari pihak manapun Dan memang didasari oleh Suka sama suka Dan kemauan sendiri Sehingga setelah sah menjadi Pemeluk agama Hindu Bisa dilanjutkan dengan Samskara Upacara Pauwuhan Atau perkawinan Sahabatku Cahaya Dharma yang Buriman Disini perlu kita support bersama Karena Mr. Mark Marcus Grimmer Asal Jerman Memutuskan untuk mengikuti Keyakinan yang perempuan Yang beragama Hindu Karena biasanya Pada umumnya Pasti Yang perempuan Yang ikut Yang laki-laki Tapi ini yang laki-laki Ikut Keyakinan yang Beragama Hindu Nah Ini pun tidak serta-merta Sahabat Karena Awalnya juga Alon Karena Kalau Masalah keyakinan Pasti ada Pro dan kontra Artinya Satu sisi memang ada Kemauan dari Yang ingin Disudiudani Dan Satu sisi ada Orang lain Bahkan keluarga Yang memang Kadang Banyak juga Menimbulkan Terkait Problema Yaitu Karena Berpindah Keyakinan Seperti itu Jadi disini Mr. Mark Marcus Grimmer Berjuang Sungguh luar biasa Meyakini Kepada Keluarganya Yang non-Hindu Bahwa Dia Ikut Agama Hindu Bukan Karena Cinta Sama pasangannya Saja Tapi Di Sisi lain Dia juga Memang Sudah Sering Kebali Dan Mulai Mengenal Mengenal Dan Sering Mendengarkan Lantunan-lantunan Mantra Suci Weda Melalui Puja Mantra Sulinggi Pemangku Bahkan Sering Melihat Tata cara Tata cara Dalam Ajaran Agama Hindu Jadi Jernih Dalam Mengambil Sebuah Sikap Dan Perenungan Tersendiri Atau sering Melakukan Meditasi Dan Disini Seperti ada Vibrasi Lain Tuntunan Secara Niskaleng Sehingga Mister Mark Marcus Grimmer Mantap Untuk Disudikan Yaitu Diritual Sudi Wodani Nah Perjuangan Ini Yang Perlu Kita Support Sahabatku Cahadharma Siapapun Yang Kembali Kejalan Dharma Menjadi Seorang Darmika Patutlah Bersama-sama Kita Selalu Memberikan Pembinaan Mental Spiritual Agar Tidak ada Kekosongan Seorang Darmika Itu Di rumah Dharma Selamat Sahabatku Cahadharma Yang Beriman Terima Kasih Atas Atensi Para Sahabat Dimanapun Berada Dan Salam Cahaya Dharma